Terima kasih. Terima kasih. Saya lihat dari samping, saya lihat dari bawah ke atas cocok ini kelihatannya. Terima kasih. 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 Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam perangkah pembangunan sumber daya manusia ini betul-betul, sehingga lima tahun ke depan ini upgrade dari SDM kita betul-betul kelihatan. Biasiswa dalam jumlah yang besar-besaran juga akan kita kerjakan dalam lima tahun ke depan, baik biasiswa untuk di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, problem besar yang kita hadapi dari berpuluh tahun yang lalu sampai sekarang yang belum terpecahkan adalah apa? Neraca transaksi berjalan kita yang selalu defisit, neraca perdagangan kita yang selalu defisit. Ini problem yang sudah jelas kita tahu, problem yang jelas masalahnya kita ngerti, tetapi tidak pernah terselesaikan. Inilah juga yang menjadi concern kita dengan KADIN, dengan HIPMI, dengan APINDO, dengan asosiasi-asosiasi pengusaha yang lainnya, agar problem dua ini yang sudah berpuluh-puluh tahun ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Sehingga stabilitas ekonomi kita ini betul-betul bisa kita jaga dengan baik. Kuncinya sering sudah saya sampaikan dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga saya tahu, kuncinya hanya ada dua, enggak ada yang lain. Peningkatan ekspor, kuncinya di ekspor yang harus meningkat, yang kedua adalah investasi juga yang harus meningkat. Inilah pekerjaan besar kita, sehingga saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan HIPMI agar dua hal yang menjadi kunci, peningkatan ekspor, peningkatan investasi itu betul-betul bisa kita kerjakan bersama-sama. Baru kita menapak pada tahapan yang keempat berikutnya, entah nanti pemimpinnya siapa, yaitu masuk ke era teknologi dan inovasi. Ya, dengan pemumpulan benuk tadi, sekaligus membuka secara resmi, silahkan HIPMI dan buka bersama dengan tema Mempertapok bersatuan menuju kejayaan ekonomi nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!